Oke kita lanjut, jika akar-akar persamaan 3x kuadrat tambah 2kx tambah k tambah 2 sama dengan 0 ialah kebalikan dari akar-akar persamaan 2x kuadrat tambah a tambah k kali x tambah 3 sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 maka jumlah a dan k adalah berapa? Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari nilai a tambah k. Nah kalau kita lihat pembahasannya, pertama ya kita tulis ini dulu, jadi ada 3x kuadrat tambah 2kx tambah k tambah 2 sama dengan 0 dimana ini konstantar gitu ya. Nah dimana pastinya memiliki 2 akar gitu p dan q. Nah dimana kita akan mencari penjumlahan 2 akarnya dulu. Nah gitu, jadi kalau penjumlahan 2 akarnya berarti p tambah k kan teman-teman. Nah rumusnya itu adalah min b per a, berarti disini a nya 3, b nya 2, c nya 4, tambah 2. Berarti min b per a, oh ini kurang ya 2k. Berarti min b per a itu adalah min 2k per 3. Terus p, q nya adalah c per a, berarti k tambah 2 per 3. Lalu kalau dilihat dari sini gitu ya, kalau se per p tambah k, kan kita mau cari kebalikannya kan. Kalau kebalikan akar p ya, se per p kebalikannya. Kalau k, berarti jadinya se per k gitu. Nah ini adalah kebalikannya. Sehingga kalau kita cari nilai se per p tambah k, kita harus lihat dari persamaan ini gitu ya. Jadi ada 2 a, x kuadrat tambah a tambah k kali x tambah 3 sama dengan 0. Dimana akarnya itu adalah se per p dan juga se per k. Nah sehingga kita cari se per p tambah se per k adalah min b per 2a, berarti min a tambah k per 2a. Nah gitu. Nah inilah dia kalau se per p kali se per k sama dengan c per a atau 3 per 2a gitu ya. Lalu disini disamakan penyebutnya jadi p tambah k per p ke sama dengan min a tambah k per 2a. Nah disini p tambah k adalah, ini dipisah gitu ya. Pertama dipisah dulu. Oke ini aku ikutin pembahasan yang ada pada soal ya. Jadi disini p tambah k per p ke itu dipisah seperti ini. Lalu ya tinggal kita kalikan. Berarti ini p ke nya kan berarti k tambah 2 per 3 ya. Berarti 1 per k tambah 2 per 3 kali p tambah k. Eh sorry, ini ternyata yang diambil adalah ini ya. Oke berarti 3 per 2a kali p tambah k. Yang ini min 2k per 3 sama dengan min a tambah k per 2a. Jadinya ini ya 2a per 3 gitu ya. Eh sorry, ini ada yang salah ya teman-teman. Aku yang salah maksudnya. Jadi kan tadi 1 per p ke kali p tambah k. Jadi ini dikalikan dengan yang ini. Nah gitu ya. Jadinya ya ini. 3 per 2a kali min 2k per 3 sama dengan min a tambah k per 2a. Terus yang ini 2anya kecoret. Ini coret. Berarti ini juga coret. Jadinya 2k sama dengan a tambah k. Pindahkan k nya ke kiri. Berarti ini kita dapatkan. 2k kurang k sama dengan a. K sama dengan a. Lalu Lalu Udah dapet k sama dengan a. Lalu kita bisa Lihat. Oke berarti dia ngambil yang ini ya. Bagikannya. Berarti Ini ya Ini tuliskan ke sini. Jadinya 1 per k tambah 2 per 3 Sama dengan 3 per 2a. Sama dengan 1 per. Ini langsung dalam bentuk a. Berarti A tambah 2 per 3 sama dengan 3 per 2a. Ini sama aja dengan 3 per a tambah 2 sama dengan 3 per 2a. Coret-coret. Kali silang. Berarti 2a sama dengan a tambah 2. Pindahkan ke kiri. Berarti a sama dengan 2. Oke. Berarti a nya 2. Berarti a nya juga 2 loh. Berarti a tambah k. Sesuai dengan yang disoal. Adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah itu tuh. Jadi jawabannya opsi a. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.